Baik, pada kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat keripik pare pedas Bahan yang dipergunakan yaitu, bahan utamanya yaitu keripik pare Garam, penyedap rasa Saya pakai bon cabai Dan ini tepung beras rose brand Juga pakai sagu atau tepung tapioca Untuk cara pembuatannya, kita potong dulu, bersihkan dalangnya Jadi kita buang isinya Nah, seperti ini Kosong ya dalamnya Nanti laru diiris-iris Tipis-tipis Terima kasih telah menonton! Ya, parenya sudah saya iris semua Kemudian kita kasih garam Lalu kita aduk Nanti kita rendam dulu sekitar 5 menit Terus kita rebus sebentar Sambil nunggu parenya layu Kita bikin adonannya Jadi kita pakai sagunya 100 gram dan tepung berasnya 5 sendok makan Kemudian kita beri penyetap Kalau yang tidak doyan pedas Tidak usah pakai pedas Jadi saya bikin ini pakai pedas Terima kasih telah menonton! Kita rebus dulu parenya sebentar Jadi biar parenya tidak terlalu pahit Kita tunggu sampai mendidih Kalau sudah mendidih Langsung kita angkat saja Lalu kita tiriskan sebentar Nanti kita lanjut ke penggorengan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!